Video ini masih lanjutan dari episode Hore minggu lalu. So buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton dulu videonya. Linknya ada di description box di bawah. Enjoy! Halo semuanya! Jadi hari ini adalah hari kedua aku ada di Inaya Putri Bali. Dan sarapan pagi ini aku nyobain floating breakfast. Isinya ada main course, bread basket, fruit platter, juice, dan pilihan kopi atau teh. Oke, makan gue! Karena ini satu pool itu nyambung sama kamar-kamar yang lain. Jadi kalau misalkan ada tamu lain yang berenang di pool ini, tray-nya ini juga ikut goyang-goyang gitu teman-teman. Jadi kalian mesti sambil jagain nih. Tau-tau tray-nya jalan ke sana. Nah kalau yang ini itu kayak semacam poach egg gitu teman-teman. Yang kuning-kuning ini hollandaise sauce. Dan yang ini, ini bukan pok ya. Ini beef bacon teman-teman. Untuk continental breakfast-nya tuh, ada donatnya juga coy. Di bagian dalam tuh. Untuk fruit platter-nya disini pilihannya juga lebih banyak. Biasanya cuma nanas, semangka, papaya, sama melon. Tapi disini ada strawberry sama anggur juga tuh. Nah ini nih yang aku jarang temuin di floating breakfast yang pernah aku cobain sebelumnya. Isinya cuma kayak potongan baget sama beberapa slice cheese ya. Jadi cheese-nya disini juga ada macam-macam tuh. Selain itu di tengahnya, disitu juga ada anggur. Dibanding dengan floating breakfast-floating breakfast yang pernah aku cobain. Disini tuh tempatnya jauh lebih comfort. Karena apa? Karena disini nggak panas teman-teman. Biasanya floating breakfast kalau udah jam segini tuh disini udah mulai ya. Mulai panas. Tapi disini karena disamping kanan kirinya itu gedung. Yang lumayan tinggi ya. Mungkin sekitar tiga lantai. Jadi kena bayangannya gedung gitu. Jadi nggak terlalu langsung direct kena sinar matahari. Nih guys, nasi gorengnya mantep banget nih. Ada satenya juga nih. Aku udah cobain speed wifi yang ada disini. Speednya lumayan kenceng. Untuk downloadnya 10 Mbps dan uploadnya 9,7 Mbps. Oke deh, gitu aja buat breakfast-nya. Dan kita langsung cobain buat hotel tour di Inaya Putri Bali. Let's go! Oke, yang pertama aku mau kasih lihat salah satu spot yang jadi ikon dari Inaya ini. Pintu yang ada di sebelah sini ini salah satu ikon juga yang ada di Inaya Putri Bali. Pintu ini itu terinspirasi dari desa pengelipuran. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, desa pengelipuran itu lokasinya ada di Bali Utara situ. Dan kalau misalkan kalian naik ke tangganya itu dan kalian lihat ke bawah, itu denanya mirip sama di desa pengelipuran teman-teman. Next! Kalau kalian jalan lurus, ada Gading Restoran. Nah, disini nih tempat breakfast yang sebenarnya. Tempatnya luas dan pastinya pilihan makanannya banyak but. Ada Western, Indonesian, Asian, Chinese, Kaki Lima, Salad Bar, Continental, dan lain-lain. Breakfast-nya start dari jam 7 pagi sampai jam 11. Next! Jalan lagi ke samping, disitu ada Homaya Indonesian Restaurant. Nah, disini nih tempat aku dinner kemarin. Dan menu-menunya khas dari kuliner Nusantara. Jadi Indonesia banget. Disini juga dipakai untuk tempat breakfast. Tapi khusus untuk tamu yang stay di villa dan di suite aja. Sedangkan open for dinernya baru start dari jam setengah 6 sore sampai jam 11 malam. Aku udah cobain makan disini, porsi makanannya besar dan rasanya juga mantep but. Wajiblah cobain kalau pas stay di Inayah. Oh iya, disamping Gading Restoran yang tadi ada bar lounge juga. Yang serve untuk macam-macam beverage, baik yang alkohol maupun non-alkohol. Next! Di depan restoran yang tadi, disitu ada main pool-nya. Disini asli main pool-nya keren banget. Karena bentuknya kayak berlier-lier gitu. Jadi sebenernya ini cuma satu kolam. Tapi kayak terbagi jadi tiga kolam yang dipisahkan. Bentuknya sih kalau menurut aku mirip kayak subak atau teras ring gitu gak sih? Disampingnya juga ada kids pool yang lumayan besar. Dan untuk pool towel-nya, kalian bisa pinjam dengan nunjukin towel card yang kalian dapet waktu proses check-in. Pool-nya ini available dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Next! Gak jauh dari main pool-nya, disitu ada Tamaya Kidsland. Ini nih tempat bermain buat adik-adik bocil. Tempatnya unyu-unyu dan banyak permainan interaktif dan edukatif juga di dalamnya. Next! Disini juga ada Inaya Gym. Ruangan gymnya gak terlalu besar sih. Di dalamnya ada beberapa alat kayak dumbbell, treadmill, dan alat angkat beban lainnya. Disebelah gym, disitu ada banyak sepeda. Dan sepedanya ini disewain. Ada yang sepeda biasa dan ada sepeda tandem juga. Harganya start dari 45 ribuan per jam. Next! Di depan Inaya Gym, disitu ada satu kolam lagi. Nah, disini kolamnya agak beda nih dibanding main pool-nya yang tadi. Karena disini ada tempat buat kalian yang doyan loncat-loncat ke kolam renang. Disini kolamnya khusus buat loncat. Jadi pasti aman karena kedalamannya 3 meter. Seru banget gak tuh? Aku cobain naik ke atas dan ternyata view-nya kece buat dari atas sini. Ntar deh, aku juga pengen cobain buat main disini. Next! Akhirnya kita sampai di bagian paling belakang dari Inaya. Disini adalah areal pantainya. Ini garis pantainya cukup panjang. Pasirnya putih dan airnya juga masih biru. Disini ada banyak sunbat buat berjemur. Bisa main volley pantai juga. Dan bahkan kalau kalian pengen romantic dinner bareng doi, juga bisa. Tempatnya kayak makan di bawah pregola gitu. Dinarnya sambil ngeliatin bintang-bintang di langit. So sweet bud kan? Masih di areal pantainya, disitu ada gelato shop. Cocok banget kalau makannya sambil panas-panas gini kan? Disebelahnya, ada satu tempat makan namanya Jajan by the Sea. Tempatnya kayak di atas deck. Dan untuk menu makanannya, lebih ke makanan yang bites gitu. Jadi kayak sandwich, french fries, burger, dan lain-lain. Tapi menu ala asian dan dessert yang seger-seger juga ada. Next! Abis dari pantai, kita balik ke dalam. Disitu ada signage yang gede banget. Tulisannya, I love Inaya. Kalau yang ini biasa dipakai buat spot foto ala-ala nih. Next! Disini ada Jajan Mistro. Nah, ini nih tempat aku nukerin voucher welcome drink kemarin. Kalau disini menu-menunya western cuisine ya. Jadi kayak pasta, pizza, burger, sticks, salad, dan lain-lain. Aku udah cobain makan disini. Dan jujur, ini salah satu tempat makan favorit aku selama di Inaya. Rasanya masuk bed di lidah aku. Dan tempat ini asik buat nongkrong malem-malem. Karena bukannya dari jam 11 pagi sampai jam 2 pagi. Next! Disebelahnya ada Inaya Deli yang jual macem-macem bakery dan pastry. Dan masih di area-area situ juga ada ATM dan beberapa gift shop. Next! Dan ini yang terakhir. Kalau kalian jalan keluar dari main lobby, disampingnya ada ballroom yang gede banget. Yang biasa dipakai buat tempat ngadain event. Kayak meeting, gathering, wedding, dan event-event lainnya. Oke guys, tadi aku udah selesai aja kalian buat hotel tour di sekitar hotelnya. Nah sekarang aku mau kasih liat tipe kamar lainnya selain tipe kamarku. Jadi disini tuh aku dikasih akses buat masuk langsung ngeliat ke suite one bedroomnya. Kita lihat yuk kayak gimana keren. Suite one bedroomnya ini luas kamarnya itu 90 square meter. 90 meter persegi ya. Pertama kali kalian masuk, disebelah sini ada living roomnya. Dan ini jauh lebih gede daripada living room yang ada di kamarku ya. TV-nya ada satu lagi di bedroomnya di sebelah situ teman-teman. Jadi ada meja kerja seperti biasa. Terus kemudian di depan sini ada bednya. Dan yang keren adalah disebelah bednya, disitu ada balkoninya. Tuh, wah. Balkoninya with a view teman-teman. Langsung menghadap ke ocean ya. Jadi ini kamarnya ocean view. Di sebelah sini, ini ada wardrobe ya. Ada ruangan kecil gitu. Di sebelah sini juga masih ada lemari pakaian lagi. Masuk lagi ke dalam, disini ada kamar mandinya nih guys. Dan ini kamar mandinya super gede banget sih. Parah nih, gede banget nih. Parah. Buat tabnya itu juga kalian bisa berendam disini sambil ngeliatin view yang kece badai teman-teman. Wah. Tuh, coba liat tuh. Jadi, kalian bisa berendam disitu sambil view-nya ngeliatin ke arah situ tuh. Wuuu, mantep banget ya. Oh iya, selain ruangan-ruangan yang tadi terakhir, disini juga ada dining room-nya. Dan dining room-nya ini, dia konsepnya outdoor ya. Jadi, lokasinya ada di sebelah living room waktu kita masuk ke ruangannya tadi. Dan disini udah ada dining table-nya yang besar di sebelah situ. Nah, selain suite one bedroom yang tadi, di Inaya ini juga ada private villanya. Tempatnya kayak lebih eksklusif. Lobby untuk check-in-nya pun beda dibanding dengan kalau kalian stay di room biasa. Dan kalau stay di villa, welcome drink-nya bukan Rossella Ice Tea. Tapi, es kunyit asem kayak gini. Oke guys, jadi sekarang ini aku udah sampai di areal villanya. Jadi, kalau misalkan areal villanya tuh beda sama hotelnya ya. Jadi, justru lebih deket dari gate masuk pertama kali kemarin. Dan kalian bisa minta buat dianterin disini tuh naik bagi. Bedanya kalau misalkan villa sama hotel itu, disini ada butler servicenya teman-teman. Dan itu 24 hour. Dan sekarang aku mau kasih liat ke kalian yang villa one bedroom. Wow, ini nih kalau villa nih beda banget nih sama room. Begitu masuk, di dalam sini langsung disambut sama kolam renang. Kamar tidurnya ada di sebelah sini. Kita liat kamar tidurnya dulu, yuk. Oke. Kamar tidurnya udah di setup honeymoon guys. Ini kamar tidurnya lumayan spacey ya. Dan ukurannya disini bednya king size. Udah ditata rapi banget, cakep. Kita liat kamar mandinya. Kamar mandinya disini. Nah, ini nih kamar mandinya nih epic parah sih. Kamar mandinya gila nih. Kamar mandinya ini super duper gede teman-teman. Dan bathtubnya itu ada di sebelah sini. Tuh, udah di setup honeymoon juga. Terus kemudian tempat nabungnya ada di sebelah situ tuh. Nabung deposito. Dan terakhir, showernya disini outdoor. Tuh guys, jadi showernya disini outdoor kayak gitu. Poolnya disini itu kedalamannya 120 cm. Dan bentuknya itu kayak segitiga gitu. Oh iya, nih yang lebih keren lagi adalah. Ini namanya adalah river pool. Jadi, tuh kan lagi ada yang lagi berenang di situ. Jadi poolnya itu kalau misalkan kalian ngerasa pool yang disini kurang gede. Kalian bisa nyemplung ke sini nih. Disini bentuknya tuh kayak memanjang gitu. Dan bener-bener kayak sungai. Makanya namanya river pool. Abis capek panas-panasan, muter-muter keliling Inaya yang super gede ini. Pijet-pijet. Enak nih kayaknya. Ada salah satu spot yang sengaja aku belum mention tadi. Karena aku mau cobain buat massage di situ. Namanya Inaya Dewi Spa. Disini aku nyobain package Laksmi Tradisional Massage 90 menit. Pas pertama kali dateng, aku dikasih ginger water dan wet towel juga. Abis itu aku diantarin masuk ke dalam ruangan massage-nya dan ganti baju dengan kimono. Nah, treatmentnya dimulai dari food bath dulu. Disini kaki aku diculupin ke air hangat, terus ditambahin peppermint salt untuk relaxing. Abis itu baru dipijet-pijet lembut dan di scrub sama sea salt. Abis food bath, kakiku dikeringin, baru deh naik ke bed-nya. Sebelum massage-nya dimulai, jadi ada sesi kayak semacam sound therapy gitu. Sambil blindfolded. Nah, setelah itu semua, baru deh sesi massage-nya dimulai. Guys, mau bicara dulu ya? Jangan nampir-nampir. Oke, dadah. Setelah selesai massage, ada teh hangat dan cookies juga. Ini cookies-nya yang rasa coklat, aku suka banget. Asli enak seriusan. Dan sekarang, waktunya berenang! Walaupun aku stay di tipe kamar deluxe pool access, yang di kamarku udah ada kolam renangnya, tapi di sana nggak seru kalau berenang sendirian kan? Jadi, di sini aku nyobain berenang di pool yang deket pantai. Yang ada tempat loncat-loncarnya itu tadi. Penasaran buat kan? Semur-umur staycation di hotel, baru di sini nih ada tempat loncat-loncat begini. Jadi, rugi buat kalau nggak nyobain kan? Awalnya sih takut, tapi abis nyobain sekali, malah nagih. Oh iya, untuk counter pool towel-nya, juga ada yang di deket pantai. Jadi, kalian nggak perlu jalan jauh-jauh ke counter yang di main pool tadi. Oke guys, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Hari ini aku nyobain staycation di Inaya Putri Bali, salah satu hotel keren, hotel mewah, resort bintang 5, milik pemerintah kita Indonesia. Ini keren banget sih. Jadi, BUMN kita itu nggak kalah keren sama hotel-hotel asing yang ada di sebelah-sebelahnya, teman-teman. Ini ada di kawasan BTDC. Aku nyobain stay di kamar dengan tipe deluxe pool akses. Kamarnya keren banget, crazy, dan ada akses langsung menuju ke plunge pool yang ada di belakang kamarnya. Terus kemudian di sini kolamnya itu juga ada banyak. Jadi, ada yang di deket pantai, terus kemudian ada main pool-nya yang ada di sana. Fasilitas yang lainnya juga ada banyak banget. Ada venue buat wedding, ada gym, ada spa, banyak resto. Terus kemudian ada semacam beach club-nya juga, cafe di pinggir pantai. Pokoknya lengkap banget deh. Dan staycation aku di sini itu luar biasa banget. Ini salah satu staycation yang paling memorable yang pernah aku bikin di playlist sore. Hotelnya aku suka banget. Ini puas banget selama staycation aku di sini. Dan aku juga pengen tahu gimana pendapat kalian tentang hotel dari BUMN kita, Inaya Putri Bali. Atau misalkan ada di antara kalian yang udah pernah staycation di sini. Share pendapat kalian, share pengalaman kalian di komen di bawah. Oke? Komen sebanyak-banyaknya. Dan terakhir guys, seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan tempat sehat atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review, tinggal link di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di at Uplama Travel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Ini kan ada pohon tinggi banget. Terus, itu ada bunga kuning-kuning apa ya? Bunga apa ya? Soalnya kayak jatuh-jatuh gini guys. Nih, bunganya cakep banget cuy. Gila gak? Gede banget nih. Tuh kan. Bagus banget cuy. Taruh aja di sini deh. Taruh aja di sini.